Hai Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membongkar metode penyajian hot coffee latte dengan sirup atau flavor. Pada umumnya, jika kita membuat atau mencampur sajian menu hot coffee latte dengan flavor atau sirup, coffee latte tersebut atau sirup tersebut dicampurkan bersama dengan espresso. Seperti ini. Kita pakai hazelnut ya. Jadi kita langsung campurkan hazelnutnya. Kita pakai standar 10 gram dulu aja. Karena cupnya lumayan kecil ya. Nah, 10 gram. Lalu nanti espresso dicampurkan ke sini. Baru susu di-steam dan di-puring. Nanti rasanya seperti apa, saya akan langsung sajikan ke Pak Togu. Nah, yang akan saya bongkar, di sini metodenya saya akan rubah. Jadi, si sirup tidak saya taruh bersama espresso, namun saya taruh bersama susu. Sama-sama 10 gram. 10 gram atau 10 mili. Kebanyakan. Balikin. Ini... 10 tahun lho, nih, belajar nuangin. Tuh. Oke. Sirupnya... Ini nuangin yang pas itu susah lho. Waduh, masih ada 11. Biar head to head. Masih lho. Lu udah berapa puluh tahun lho, belajar cara nuangin yang pas lho. Baru 6 tahun, Pak. Oh, Pak aku kurang. Kurang ya. Nah, kan akhirnya pas. Kurang 54 tahun lagi lho. Nah, ini 10 mili. Nah, kita samakan semua rasionya. Espresonya kita sama. Pakai single shoot, single shoot. Dan susunya sama. Sama-sama kita pakai 160, ya. Kita taruh dulu, ya. Pakai 160. 60. Ini harus pas, nih. Karena nggak bisa dibalikin lagi, nih. Pas. Nah, 162. Lebih 2, kan? Gila lho. Oke, berarti sebelahnya kita kasih juga, nih. 162, nih. 162, oke. Ini 152, dong. 162, tadi udah saya tarah yang sana. 10-nya udah saya hilangkan. Penting banget nggak sih, satu? Wah, gila. Sama, ya. Hah? Nah, ini untuk metode yang konvensional, yang biasanya dipakai. Ini nanti buat yang memang resepnya JPW, ya. Nah, kita bikin espresonya dulu. Ini kita singkirin. Jangan ketuker. Nah, kali ini kita pakai mesinnya Milesto, nih. Porta-nya juga kayu. Handling-nya bagus. Grinder-nya pakai JX700, yang udah ada stop timer-nya. Bukan stop timer, ya. Waktu untuk bekerjanya dia. Nah, ini kurang sedikit, ya. Cukup. Kita ratain dulu. Oke, smoothing temper. Baru kita tamping. Tamping-nya sekali saja, untuk mencegah channeling. Channeling apa? Nanti ada double tingkat kepadatan. Sisanya kita twist. Flash dulu sedikit. Mesin ini sengaja saya pakai dari tadi pagi, nih. Karena nanti abis ini kita bikin konten untuk penggunaan daya listriknya Milesto. Ini metode yang pertama. Oh, ini langsung dua shoot, ya. Dua shoot. Ini dua shoot. Ingat, yang ini nanti buat yang nggak ada sirupnya, yang ini buat yang ada sirupnya. Kita bikin yang buat yang ada sirupnya dulu, ya. Oke, kita mulai. Milesto ini double boiler. Jadi bisa brew sama steam bareng-bareng. Habis di-flash kita coba steam. Oke, 123. Oke, cakep banget. Terus berapa tadi di-6. Kita selesai di-25, ya. Selesai. Steamnya juga selesai. Karena susunya terlalu sedikit, jadi masih agak banyak bubble-nya. Karena concern saya hari ini bukan buat latte-up, tapi buat flavoring-nya gimana rasanya. Jadi ini kita tetap bisa dirapihin, sih. Diputer. Ini konten sebelumnya, nih. Ketok, puter. Nah, bubble-nya hilang juga, ya. Tetap silky, ya. Tetap silky. Padahal tadi bubble-nya banyak. Nah, kita pakai yang udah ada sirupnya, nih. Mana yang ada sirupnya? Oh, itu. Ini udah dicampur espresso sama sirup. Susunya dipisah, ya, sama sirupnya. Jadi susu tanpa sirup, oke. Biar kita... Apa ya? Nanti coba bareng-bareng, ya. Nah, si espresso yang udah ada sirupnya, dia akan lebih tebal, tuh. Sip. Lebih tebal. Kita cobain yang... Satu lagi yang sirupnya dicampur, nih. Kali ini yang sirup dicampur sama susu. Betul. Di-steam bareng, ya. Nanti saya minta Pak Togu langsung review jujur. Lebih blend yang mana. Oke. Nah, ini susunya proper, nih. Enak. Steam-nya. Silent. Dan wangi dari ini kita pakai hazelnut. Hazelnut-nya langsung kecium, ya. Pada saat kita panasin, ya. Saya pakai masker double, masih kecium. Kalau yang tadi, ya nggak kecium, karena sirupnya nggak di-froting. Sirupnya ada di gelasnya, ada di cup-nya. Ini lebih silent dari yang tadi, bukan karena ini ada sirupnya. Tapi ini lebih ke karena susunya proper. Jumlahnya tepat. Kita buat yang kedua. Nah, beda ya jatuhnya sama yang tadi. Lebih silky, ya. Ini enaknya kalau froting silky itu lebih patah. Kita samain. Kontrasnya juga mantap. Untuk gambarnya juga kontras lebih enak. Iya, pasti. Nah, saya langsung kasih Fatogu cobain. Nanti saya tag over kameranya. Terus Fatogu langsung komen, ya. Oke, Pak. Cobain yang kiri itu adalah yang espresso dicampur sama flavor. Yang kanan susunya yang dicampur flavor. Ini espressonya yang pakai sirup. Ini susunya yang di-froting bareng dengan sirup. Kita coba rasanya gimana. Pertama dulu. Nanti saya akan jelasin. Kenapa bisa beda. Ini enggak perlu minum air putih, ya. Karena sebenarnya cuma cek rasa nge-blend-nya atau enggak. Oke. Ini review jujur dan spontan. Wuih. Oke. Gimana, Pak? Perbedaannya, ya, antara yang espresso dicampur dengan sirup, baru dituangkan susu, dengan yang susunya dicampur dengan sirup, di-froting bareng, dicampur dengan espresso. Ya, itu perbedaannya adalah, kalau yang susunya di-froting bareng dengan sirup, itu rasanya lebih enak. Enaknya seperti apa? Jadi, kita kayak minum benar-benar vanilla latte, itu berasanya seperti memang espressonya yang sudah ada rasa vanilanya. Itu hazelnut, Pak. Eh, hazelnut. Ya, hazelnut. Hazelnut, oke. Mirip-mirip. Itu jadi sudah mirip, gitu ya. Kayak benar-benar espresso-nya sudah ada rasa hazelnutnya. Ya. Kalau yang ini, itu berasa kayak, ya, lo minum kopi, dikasih sirup hazelnut. Paham ya, bedanya ya. Jadi, kalau ini sebenar-benar seperti lo minum kopi yang memang taste flavornya itu hazelnutnya kuat. Jadi kayak nge-blend. Kalau yang ini, gue kayak minum kopi susu, dikasih sirup hazelnut. Sama-sama enak, ya, sama-sama enak, sama-sama tetap layak buat dijual, customer juga pasti sama-sama suka. Tapi kalau gue disuruh milih, gue akan lebih milih yang susunya udah di-steam bareng sirup, karena lebih nge-blend rasanya. Yang ini ya, Pak? Yang ini. Oke. Ya. Nanti saya jelasin alesannya ya, Pak. Oke, balik lagi ke gue. Balik lagi kemana. Oke, ini saya kantongin lagi biar nanti, butuh. Iya. Oke. Lidahnya Pak Togo emang nggak salah. Dan memang saya sudah coba ya. Untuk teknik ini, susunya sama, sirupnya sama, sampai espressonya juga sama. Tapi rasanya beda. Dan bedanya tadi udah dijelasin ya sedikit sama Pak Togo. Kalau yang dicampur sama susu dan di-steam, dia lebih nge-blend. Kayak, ya, kopinya rasa hazelnut. Kalau yang espressonya dikasih sirup, ini kayak kopi atau latte dikasih sirup, berasa sirupnya. Tapi kurang kawin ya. Namun masih sama-sama enak ya, kurang nge-blend ya. Nah, alasannya sebenarnya simpel. Di dalam sirup itu, itu kan ada glukosa atau ada kandungan gulanya ya. Nah, kandungan gula tersebut, itu akan lebih nikmat kalau dipanasin. Sama kayak di dalam susu. Kenapa kita tanpa flavor pun, ketika kita steam susu, kalau susunya bagus, hasil steamnya juga proper, panasnya ideal, itu si cafe latte udah manis. Itu alasannya kenapa ketika di-steam, dia akan ngangkat lagi rasa si sirup. Karena flavornya dia dipanasin, jadi kayak glukosanya sama flavor-flavor hazelnutnya tuh ditingkatin lagi untuk rasanya. Pas di-blend, karena dia udah nyampur ke semua bagian susu, dan dia diaduknya di-froting dengan panas, jadi dia udah nggak pisah nih. Udah kayak susu, tapi rasa hazelnut. Nah, begitu dituang, espressonya tinggal ngikutin. Tinggal tergantung kita mixing di awal aja sih, kalau di mixing udah bagus, pasti udah nge-blend kayak gini. Dan rasanya jadi kayak kopi, tapi udah dari sananya udah ada hazelnutnya. Nah, itu kenapa yang ini lebih enak. Kalau yang ini, sebetulnya teknik yang ini nggak salah juga. Cuma, memang untuk rasa hazelnutnya jadi kayak terpisah sedikit, tidak terlalu nge-blend. Karena, pertama, si hazelnut dia hanya ketemu sama espresso. Sepanas-panasnya espresso ketika kita aduk-aduk ya, dia tetap ada gap atau ada rasa hazelnut yang terpisah dari itu. Dan susunya kan nggak ada hazelnutnya. Nah, tekniknya pada saat kita mixing, kita juga perlu bener-bener nyampurnya agak banyak kan tuh. Supaya memang si susunya ini bener-bener ngaduk. Karena si susunya yang panas. Nah, untuk itu, yang ini rasanya jadi agak kurang nge-blend. Bukan nggak nge-blend ya, kurang nge-blend. Tapi, kalau memang cari yang lebih enak, nah, kalau menurut kami di JPW itu pakai yang ini. Yang di-steam bersama dengan susunya, sehingga dia bener-bener nge-blend. Dan teknik ini bisa dilakukan untuk semua sajian minuman panas. Jadi, kalau misal mau bikin flavor-flavor yang lain, atau mau pakai powder, bisa juga. Nah, kalau flavor dan powder terus kayak creamer kan, biasanya tuh ada apa ya, untuk ngentelin si susunya itu juga bisa saat di-steam. Karena kalau nggak di-steam, akan susah dia nge-blend yang aduknya juga susah. Dan biasanya kalau dia tidak bener-bener diaduk dengan suhu yang panas, dia nggak akan nyampur sama sekali. Dan itu nanti akan pisah tuh rasanya. Nambahin dikit, kalau pakai sirup, hati-hati ya, ini ujung steam-nya ini harus dibersihin dengan bener ya, toh ya. Nah, betul. Nah, kalau, ya, ini tips simple untuk perawatan mesin sih, semua mesin, nggak cuma Milesto. Jadi, setiap kali kita habis frothing susupun, dengan atau walaupun tanpa sirup, cuma dengan sirup akan lebih berbahaya karena sirup itu mengandung gula. Dia biasanya ada lengket-lengket di sini. Nah, kalau ini kan udah bersih ya. Nah, tipsnya, si lapnya wajib banget basah. Dan pada saat kita lap, bukan cuma begini aja. Kita lap bener-bener kita kencengin, terus kita tekuk. Jadi, bagian bawah nozzle-nya juga ikut bersih. Dan, ini juga perlu double check. Jadi, nggak yang kalau barista-barista biasa, selesai. Flash. Gitu ya. Nah, kalau kita, pada saat kita bener-bener mau bersihin, kita lihat, kita tarik, kita tekuk, kita cek lagi. Masih ada putih-putihnya nggak ya? Masih ada gula-gulanya atau kerak-keraknya nggak ya? Kalau udah nggak ada, baru kita flash. Nah, di setelah tadi, pada saat saya melakukan video, saya sudah tidak memikirkan itu lagi, karena memang itu udah jadi kebiasaan. Jadi, ya hasilnya bersih kayak gini. Nggak ada bekas susunya sama sekali. Gitu sih ya. Semoga, sobat JPW juga bisa coba ya, nanti di kedainya, di kafenya, atau di rumah ya, untuk tips seperti ini. Kalaupun memang belum ada mesin espresso, direbus aja nggak apa-apa. Terus dicampur, terus di-froting pakai French Fresh. Saya juga udah pernah bikin videonya untuk steam, bikin foam pakai French Fresh ya. Saya kira sekian dulu untuk video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.